Mestika Burung Hang Kemalajili 17. Koko, ceritakan bagaimana ayah tewas, katanya lirih, ayah, sejak dulu aku telah mengkhawatirkan kedudukan ayah yang tidak wajar, hanya karena pengaruh bibi yang pui-hui, katanya. Kemudian dia menceritakan seperti apa yang didengarnya tentang ayahnya dan bibinya. Bahwa pasukan yang mengawal kaisar melarikan diri semakin tidak senang dan curiga kepada menteri yang kok tiong yang dianggap yang telah di keruntuhan kerajaan Teng, kemudian mengeroyok menteri itu sampai tewas. Kemudian diceritakannya pula bahwa bibi mereka, yang pui-hui, juga mati menggantung diri di depan orang banyak sebagai hukuman yang dipaksakan pasukan kepada kaisar mereka. Setelah Chin Hon berhenti bercerita, keduanya berdiam diri sampai lama. Hanya kadang terdengar tarikan napas panjang mereka berdua karena mereka merasa berduka, menyesal dan juga menyadari bahwa semua peristiwa itu memang bersumber dari bibi mereka, yang pui-hui. Andai kata bibi mereka itu dahulu tidak melindungi An Lusan ketika dilaporkan ayah mereka kepada kaisar, tentu tidak akan terjadi pemberontakan itu. Semua ini gara-gara si Jahanam An Lusan. Aku akan membunuhnya, koko tiba-tiba kuibi berkata dengan penuh semangat. Husah, kau kira begitu mudah membunuh dia? Dia sekarang telah menjadi seperti seorang kaisar, tinggal di istana, dijaga oleh pasukan pengawal. Jangan bertindak sembarangan dan mencelakai diri sendiri, adikku, hankoko, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri saja menangisi malapetaka yang menimpa keluarga kita dan kerajaan Teng, tanpa melakukan apa-apa karena kita takut celaka? Bukan begitu maksudku, Bimoi. Tentu saja kita harus melakukan sesuatu, yaitu kita harus membantu kerajaan Teng untuk bangkit kembali. Kita harus membantu untuk menentang An Lusan dan menghanjurkannya. Tentu saja kita tidak dapat bertindak sendiri menghadapi pasukannya yang ratusan ribu orang banyaknya. Aku mendengar bahwa Gok Hang Cu hilang. Itu hanya desas desus, akan tetapi aku ingin membantu kerajaan Teng untuk mendapatkan kembali mestika burung Hang Kemala itu. Kabarnya, Sri Baginda menitipkan kepada ayah, akan tetapi ketika ayah meninggal, tidak ada yang tahu di mana mestika itu disembunyikan. Lalu, aku mendengar desas desus bahwa Bung Kok Su hendak mengirim pasukan khusus untuk mencari pusaka itu. Agaknya dia telah mengetahui tempatnya, maka aku akan membayangi pasukan itu dan kalau mungkin aku akan merampas mestika itu dari tangan mereka kuibi yang sejak tadi termenung memikirkan sesuatu, mengangguk. Baiklah, kita sama-sama membantu kerajaan Teng dengan kera kita sendiri, Koko. Apakah di kota raja ini terdapat orang yang bisa dipercaya dan masih setia kepada kerajaan Teng banyak, Bimoi? Banyak kawan-kawan kita dan mereka itu diam-diam juga sudah siap untuk bergerak menentang anlusan kalau saatnya tiba. Bagus. Kalau begitu, antarkan aku kepada mereka, Koko aku ingin bergabung dengan mereka menentang si Jahanam anlusan baik, Bimoi, akan tetapi hati-hati, jangan engkau bertindak sembrono dan berusaha membunuh sendiri anlusan. Itu berbahaya sekali dan engkau takkan berhasil. Ayuh, Hanko, apakah kau kira adikmu ini masih kanak-kanak aku bukan anak kecil lagi, Hanko? Aku dapat menjaga diri dan akan berlaku hati-hati. Malam itu juga, Chin Han mengajak adiknya ke sebuah rumah besar milik Ji Siok, seorang hartawan yang karena pandai memergunakan hartanya, maka dia sekeluarga dapat hidup aman dan selamat dari serbuan pasukan pemerontak. Bahkan dengan hartanya, Ji Siok yang disebut Ji Wang Wei, hartawan Ji, kini dapat bergaul dengan para pejabat tinggi yang baru. Tidak ada seorang pun dapat mengetahui isi hatinya bahwa dia sebetulnya merupakan seorang yang setia kepada kerajaan Teng. Ji Wang Wei ini pula yang diam-diam membiayai para pendukung kerajaan Teng yang diam-diam mempersiapkan diri untuk bergerak apabila saatnya tiba, yaitu apabila pasukan kerajaan Teng datang menyerbu Tiang An untuk merampas kembali tahta kerajaan yang direbut oleh anlusan. Ji Wang Wei yang tidak mempunyai anak, bersama istrinya menyambut kunjungan Chin Hon malam itu dengan gembira. Mula-mula, ketika Chin Hon datang beberapa pekan yang lalu, Ji Wang Wei menyambutnya dengan alis berkerut. Mengetahui bahwa Chin Hon adalah putera mendiang menteri yang kok Teng yang dianggap melemahkan kerajaan Teng, mendatangkan rasa tidak senang dan kecurigaan. Akan tetapi setelah Chin Hon menjelaskan bahwa dia sendiri bersama para adiknya tidak senang dengan kedudukan ayah mereka, tidak suka pula kepada sepak terjang bibinya yang mempergunakan kecantikan mempengaruhi kaisar dan mengadakan hubungan dengan anlusan Ji Wang Wei dapat menerimanya. Maka, ketika Chin Hon malam itu muncul dan memperkenalkan yang Kui Bi, adiknya, gadis itu pun diterima dengan ramah oleh Ji Wang Wei. Jangan khawatir, Kong Chu, kata hartawan itu kepada Chin Hon. Biarkan adikmu tinggal di sini, akan kami perkenalkan sebagai keponakan kami dari selatan, ia memakai si Kui dan bernama Bi. Baik, akan kami katakan bahwa ia anak dari seorang adik Piau, Bisan, kami di selatan. Dan, hartawan Ji senang sekali ketika mendengar bahwa Kui Bi adalah seorang gadis yang juga memiliki ilmu silat tinggi, bahkan yang bertekad untuk membantu perjuangan menentang anlusan yang amat dibencinya. Dan bagaimana dengan rombongan Bung Kok Su, Pak Man Ji? Apakah sudah ada berita tentang keberangkatan mereka? Tanya Chin Hon. Dari pertanyaan ini saja, tahulah Kui Bi bahwa agaknya hartawan ini memegang kedudukan penting di kalangan mereka yang mendukung kerajaan Teng sehingga merupakan sumber percarian berita. Sudah ada ketentuan. Mereka akan berangkat besok pagi-pagi. Bung Kok Su sendiri tidak pergi, akan tetapi putranya, Bung Xiang Kun yang akan pergi bersama dua losin pasukan khusus yang pilihan, dan kabarnya dia akan diditemani oleh seorang gadis yang memiliki ilmu silat lihai sekali. Karena itu, engkau harus berhati-hati, Kong Chu, Chin Hon mengangguk-angguk. Dia sudah tahu siapa Bung Wak Xiang Kun, seorang perwira muda bangsa hitam yang berhati keras. Malam itu, kakak beradik itu melanjutkan percakapan mereka, membicarakan segala pengalaman mereka, dan sekali ini, Ji Wang Wei ikut dalam percakapan mereka sehingga hartawan ini semakin yakin bahwa para putra dan putri mendiang-mentri yang Kok Tiong ternyata merupakan orang-orang muda yang gagah perkasa, berjiwa pendekar dan juga setia kepada kerajaan Teng. Mereka berdua ini saja dapat merupakan pembantu yang boleh diandalkan, pikirnya Girang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Chin Hon sudah meninggalkan rumah itu dalam pakaian seperti seorang pengemis muda. Tak lama kemudian, dia sudah membayangi rombongan pasukan yang dipimpin oleh Bung Ki yang ditemani oleh Kang Kim Hong. Rombongan ini menunggang kuda, akan tetapi tidak sukar bagi Chin Hon untuk dapat terus membayangi mereka dengan mempernunakan ilmu berlari cepat. Ketika rombongan berkuda itu menyusuri tepi sungai yang C, lebih mudah lagi baginya untuk membayangi. Dia menggunakan sebuah perahu kecil yang dibelinya dari seorang nelayan. Kini dia dapat membayangi rombongan itu dengan senaknya, di atas perahu sehingga dia tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Nolo Duono Soe Wisan berdiri menghadapi tebing gunung karang dan memandang dengan kagum ke arah Guha-Guha yang berjajar seperti sumur miring itu. Betapa hebat dan menggahnya alam, pikirnya. Betapa sakti dan maha kuasanya Seng pencipta semua ini. Dan dia pun kagum akan kecerdikan mendiang menteri yang Kuk Tiong, yang telah menyembunyikan benda pusaka kerajaan Teng itu di salah satu di antara Guha-Guha itu. Guha ketiga memang merupakan Guha paling kecil dan paling tidak mengesankan, tidak menarik perhatian orang untuk mendekatinya. Selain jalan menuju ke Guha ketiga itu harus memaniat batu karang licin, juga banyak batu terlepas sehingga berbahaya. Huisan adalah seorang pendekar Gobipai yang cerdik dan biarpun dia memiliki watak yang nakal dan ugal-ugalan, akan tetapi dia cermat dan waspada. Setelah menemukan tempat itu, dengan kera yang tidak menyolok seperti seorang pelancong yang tersesat ke tempat ini, dia menemukan Guha-Guha itu. Akan tetapi, walaupun sejak tadi dia tidak bertemu orang di daerah pegunungan itu, juga tidak melihat adanya orang yang membayanginya, dia tidak tergesa-gesa menghampiri Guha. Kegirangan telah bertemu dengan tempat itu tidak membuatnya lengah. Dia lalu menyelingap kebalik sebuah batu karang, lalu dengan gerakan cepat sekali dia mendaki puncak bukit dari arah belakang. Tak lama kemudian, dia telah mengintai dari puncak, memandang ke sekeliling. Barulah hatinya lega setelah dia merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun nampak di sekitar tempat itu. Dia lalu cepat turun dari puncak, menghampiri tebing dan berhadapan dengan Guha-Guha tadi lagi. Dia masih menoleh ke kanan kiri dan belakang sebelum dia mendaki tebing menuju ke arah Guha ketiga. Guha itu kecil dan dia harus membungkuk untuk merangkak masuk. Dan di sudut Guha itu, tertutup tumpukan batu-batu karang berkapur, dia menemukan benda yang dicarinya. Sebuah kotak berukir inder warna hitam. Ketika tutup kotak itu dibukanya, di dalamnya terdapat benda pusaka itu. Mestika burung hang kemala yang asli. Bentuknya tidak berbeda jauh dari yang dibawa dalam buntalannya, yaitu bentuk seekor burung hang. Akan tetapi benda pusaka ini mengeluarkan cahaya cemerlang, dan batu giyoknya memiliki warna-warni yang aneh. Ada warna kemerahan, kehijauan, biru dan coklat kuning. Dan ukiran burung hangnya juga amal indah. Sebuah hasil seni yang menakjubkan dan amat langka. Hui-san memasukkan kotak kecil itu ke dalam buntalan pakaiannya, kemudian dia keluar dari dalam Guha. Keluarnya juga bukan begitu saja. Dia mengintai dulu dari dalam Guha sampai lama, Sampai dia merasa yakin tidak ada meti manusia lain melihatnya, Baru dia meloncat keluar dari dalam Guha itu seperti tadi, Dia pun berhati-hati dan setelah yakin tidak ada orang melihatnya, Baru dia memasuki Guha ketujuh yang lebih besar. Dia memasuki Guha itu, Lalu menukar isi kotak hitam dengan burung hang kemala yang dibawanya dari tiang an. Yang palsu dia masukkan ke dalam kotak hitam dan meletakkannya ke dalam Guha, Di sudut yang gelap, Sedangkan yang aslinya dengan aman berada dalam buntalan pakaiannya. Kemudian, dia pun keluar dari dalam Guha setelah mengintai lebih dahulu Dan dengan hati ringan karena Gembra telah berhasil melaksanakan tugasnya, Dia pun meninggalkan tebing itu akan tetapi dia tidak segera turun begitu saja dari tebing itu, Melainkan mendaki naik ke puncak. Dengan demikian, Andai kata ada orang melihatnya, Tentu orang itu mengira bahwa dia mendaki puncak, Dia hanya kebetulan saja lewat di depan tebing itu, Bukan bermaksud pergi ke tebing. Setelah tiba di puncak, Dia beristirahat, Duduk di balik batu kasar untuk berlindung dari sengatan sinar matahari yang sudah naik tinggi, Lalu mengeluarkan tempat minuman. Setelah meneguk minuman dia bangkit berdiri, Mengikatkan kembali buntalan pakaiannya di punggung, Dan menuruni bukit itu dari lereng yang berlawanan Di mana terdapat pohon-pohon besar di sepanjang lereng yang penuh hutan, Walaupun tidak begitu lebat pohonnya, Namun karena usianya sudah tua maka pohon-pohon itu tinggi dan besar batangnya. Setelah tiba di hutan pertama, Dia pun memanjat pohon tertinggi dan memandang ke sekeliling. Tiba-tiba dia nampak mengerutkan alisnya. Dari arah puncak, Dari mana dia turun tadi, Dia seperti melihat bayangan orang berkelebat cepat lalu lenyap, Dan ketika dia melihat ke bawah, Dia melihat debu mengepul dan serombongan orang berkuda sedang mendaki bukit. Tak lama kemudian, Hui-san sudah menyelinap di balik semak-semak, Dan mengintai ketika seorang gadis menuruni puncak dan lewat di dekat semak itu. Dan dia pun menahan nafas. Bukan main. Belum pernah dia melihat gadis secantik ini. Dan ini pun tidak aneh karena sejak kecil dia tinggal di pegunungan gobi-san yang sunyi, Dan kalaupun pernah dia bertemu wanita, Maka yang dijumpainya hanyalah gadis-gadis pegunungan di gobi-san yang sederhana sekali. Akan tetapi gadis yang lewat di dekatnya itu demikian cantik jelita seperti bidadari. Bidadari yang lembut, Namun gagang pedang di punggungnya itu menunjukkan bahwa gadis itu tidak selembut seperti nampaknya. Dan gadis itu memegang sebatang tongkat yang mungkin ditemukannya di bawah pohon, Karena tongkat itu hanyalah sebatang ranting pohon yang masih ada beberapa helai daunnya. Timbul kekhawatiran di hati huisan gadis jelita itu menuruni dukit dan pasti akan bertemu dengan rombongan orang berkuda itu. Dia mendapatkan perasaan tidak enak, Seolah merasakan bahwa gadis yang seperti bidadari itu akan terancam bahaya, Maka diam-diam dia lalu membayangi gadis itu. Dari langkahnya saja dia dapat menduga bahwa gadis itu membawa pedang bukan sekedar untuk memasang aksi, Melainkan ia seorang gadis yang sungguh memiliki kepandayan. Kini derap kaki kuda itu sudah terdengar dari situ. Rombongan orang berkuda dari bawah itu sudah dekat, Akan tetapi gadis cantik itu masih tetap berjalan dengan santai. Huisan menjadi semakin khawatir. Ingin dia meneriaki gadis itu agar bersembunyi atau menyingkir saja. Akan tetapi dia tahu bahwa kalau dia melakukan hal itu, Gadis itu tidak akan percaya, Dan bagaimana kalau rombongan orang itu memang tidak merupakan rombongan orang jahat? Rombongan orang berkuda itu kini muncul di tikungan jalan dan mereka tidak lagi dapat membalapkan kuda mereka Karena jalan itu mendaki dan kasar. Mereka menjalankan kuda perlahan-lahan. Sekali pandang saja taulah Huisan bahwa rombongan orang berkuda itu adalah rombongan pasukan pemerintah pemerontak. Tentu saja dia merasa khawatir sekali. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat betapa gadis cantik itu berhenti melangkah dan agak menekti untuk membiarkan rombongan orang berkuda itu lewat melalui jalan yang sempit itu. Gadis itu kuilan yang melakukan perjalanan ke barat untuk menyusul rombongan kaisar yang melarikan diri mengungsi, Ia masih terkenang dengan hati penuh kagum kepada si Asubeng, pemuda perkasa yang mendatangkan kesan mendalam di hatinya. Ketika ia tiba di pegunungan yang sepi itu, ia mengambil jalan pintas, mendaki puncak bukit dan kini tiba-tiba di tempat sunyi itu ia berpapasan dengan serombongan orang berkuda yang berada di depan adalah seorang perwira muda yang gagah dan tampan, berpakaian perwira. Tentu si Asubeng akan nampak lebih gagah daripada orang ini kalau dia berpakaian perwira, kuilan membayangkan. Dan di samping pemuda perwira itu duduk seorang gadis cantik dan gagah di atas seekor kuda putih. Kemudian di belakang mereka nampak 20 lebih prajurit berkuda, kesemuanya kelihatan gagah dan garang. Bertemu dengan serombongan prajurit yang tentu merupakan prajurit anak buah pemberontakan Lusan. Kuilan merasa sebal dan tidak senang. Akan tetapi, ia pun tahu bahwa tidak semestinya ia mencari keributan menghadapi demikian banyak orang. Apalagi perwira itu kelihatan bukan orang lemah. Maka, ia pun sengaja menepi untuk memberi jalan agar rombongan berkuda itu lewat. Perwira itu adalah bongki dan gadis di sampingnya adalah Kim Hong. Rombongan itu adalah rombongan pasukan yang ditugaskan oleh Bung Kok Su untuk pergi ke pegunungan itu dan mengambil mestika burung hang kemala seperti yang digambarkan pada peta yang dibeli oleh Bung Kok Su dari Solok. Ketika Bung Ki melihat seorang gadis cantik jelita di pegunungan yang sunyi itu, tentu saja dia merasa curiga dan dia mengangkat tangan kiri ke atas sebagai isyarat agar pasukannya berhenti. Kim Hong menoleh dan memandang kepada Su Hengnya, kemudian kepada gadis cantik yang berdiri di tepi jalan, ia sendiri pun merasa heran melihat di tempat sunyi dan sulit seperti itu terdapat seorang gadis cantik melakukan perjalanan seorang diri, akan tetapi melihat gagang pedang di punggung gadis itu, ia pun dapat menduga bahwa gadis itu tentu memiliki kepandayan untuk menjaga dan memelah diri. Dan karena gadis itu tidak dikenal, maka sebetulnya tidak ada perlunya Su Hengnya menyuruh berhenti pasukannya. Akan tetapi Bung Ki sudah mengerutkan alisnya dan memandang kuilan dengan alis berkerut dan penuh kecurigaan. Siapakah Hengkau dan ada keperluan apa berkeliaran di sini? Hayo cepat jawab sejujurnya tanya Bung Ki yang diam-diam mengagumi kecantikan gadis yang berdiri di depannya itu. Jelas gadis gunung, bukan gadis dusun kenyataan ini menambah kecurigaannya. Akan tetapi diam-diam Kim Hong tidak senang dengan sikap dan pertanyaan kasar yang dilontarkan Su Hengnya kepada gadis itu. Akan tetapi ia diam saja dan hanya memandang. Mendengar pertanyaan orang yang nadanya memerintah dan memaksa itu. Kuilan juga mengerutkan alisnya. Akan tetapi karena ia tidak biasa bersikap kasar, ia pun hanya membuang muka, lalu berkata lembut namun cukup ketus. Aku tidak ingin mengenal kalian dan tidak ingin memperkenalkan diri. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian setelah berkata demikian. Kuilan menggerakkan kakinya melangkah hendak melanjutkan perjalanan. Hampir Kim Hong tertawa geli melihat rumen muka Su Hengnya. Rasakan kamu, pikirnya. Akan tetapi bonggu Kim lomca turun dari atas pelana kudanya dan menghadang di depan kuilan. Kurang ajar. Nona, apakah hengkau tidak dapat memberi jawaban yang baik? Aku tanya kepadamu, siapa hengkau dan apa urusanmu di tempat ini? Kini mengertilah Kim Hong akan sikap Su Hengnya. Tentu Su Hengnya merasa curiga melihat seorang gadis di tempat ini, tempat penyimpanan pusaka itu. Dan ia tidak dapat terlalu menyalahkan Su Hengnya, karena memang kehadiran gadis itu di tempat ini menimbulkan kecurigaan kalau-kalau gadis itu mempunyai hubungan dengan benda pusaka kerajaan itu. Akan tetapi tentu saja kuilan tidak tahu tentang hal itu, dan hatinya mendongkol bukan main. Aku melihat engkau seorang ciangkun, katanya, suaranya tetap lembut namun nadanya mencela, ku rasa engkau lebih tahu tentang peraturan dan sopan santun. Aku berada di tempat umum, apapun yang kulakukan, tidak ada sangkut pautnya sama sekali denganmu. Biarpun engkau seorang perwira, engkau tidak berhak, saat ini, daerah ini merupakan kekuasaan kami dan siapapun juga wajib melaporkan kepada kami apa yang dilakukannya di sini, kata Bong Muki. Kalau aku tidak mau memberitahu terpaksa engkau kami curigai dan kami tawan sesabar-sabarnya, kuilan menjadi marah. Tiada hujan tidak angin, tanpa sebab tertentu, hanya karena ia kebetulan lewat di situ dan tidak mau memperkenalkan diri, ia hendak ditawan. Akan tetapi ia memang berwatak halus dan sabar, maka ia masih dapat menahan kemarahannya. Baiklah, namaku kuilan, dan aku kebetulan lewat di sini salahkah itu akan tetapi Bong Muki sudah terlanjur marah dan curiga, juga dia merasa sayang kalau gadis secantik itu dibiarkan lolos begitu saja. Dia bukan seorang yang metuk keranjang dan haus wanta, akan tetapi gadis secantik itu amat sukar didapat, biar di kota raja sekalipun. Kami tidak percaya. Terpaksa engkau kami tawan dulu Su Heng, apa gunanya itu tiba-tiba Kim Hang bertanya. Sumoy, kita harus menahannya sampai selesai urusan kita, kalau ia memang tidak merupakan gangguan, kita lepaskan kembali, kata Bong Muki. Dan kembali Kim Hang dapat mengerti maksud Su Hengnya. Memang gadis ini bagaimanapun juga, mencurigakan. Siapa tahu ia datang ada hubungannya dengan mestika burung Hang Kemala. Memang sebaiknya ditahan dulu dan kalau ternyata nanti bahwa mereka dapat menemukan pusaka itu dan gadis ini tidak ada hubungannya sama sekali, mudah dilepas kembali. Maka ia pun mengangguk membenarkan. Nona Kuilan, menyerahlah. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan, hanya ingin menawan Nona untuk sementara. Lucuti Nona ini dari senjatanya perintah Bong Muki kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Dua orang prajurit berloncatan turun dari atas kuda mereka dan dengan penuh gairah mereka menghampiri kuilan sambil menyeringai kurang ajar seperti biasanya sikap laki-laki tidak sopan kalau berhadapan dengan gadis cantik. Nona, serahkan pedang dan buntalanmu kepada kami, dan mari membonceng di kudaku bersamaku, kata yang tinggi kurus. Membonceng saja di kudaku, Nona, kudaku lebih kuat, kata yang pendek gemuk. Kuilan mengerutkan alisnya, akan tetapi sebelum ia menjawab, terdengar suara tawa dan muncullah seorang pemuda yang pakaiannya kendoran, kepalanya tertutup caping lebar. Pemuda itu pakaiannya sederhana, bahkan nyentrik dengan lengan baju digulung sampai siku, wajahnya yang dilindungi caping itu bulat dan nampak periang, mulutnya selalu tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Hahaha, harap engkau jangan berat sebelah dan tidak adil, Chi Yang Kun kata pemuda yang bukan lain adalah Soe Wee San itu. Melihat kemunculan pemuda ini secara tiba-tiba dari balik sebatang pohon besar, semua orang memandang dan Bong Ki menjadi semakin curiga, bahkan Kim Hang juga merasa curiga sekali. Orang gila jangan bicara sembarangan Bong Ki membentak. Siapa engkau dan apa pula keperluanmu di sini? Pemuda itu memandang ke kanan kiri, ke arah pohon-pohon besar dan sambil tersenyum lebar dia berkata, seperti kepada batang-batang pohon itu, haha, kalian dengar? Dia bertanya apa keperluanku di sini? Hei, kakek-kakek pohon, apapula keperluan kalian berada di sini sampai ratusan tahun? Chi Yang Kun, aku bernama Soe Wee San, dan aku seorang perantau, menjelajahi mana saja tanpa tujuan. Aku kebetulan saja berada di sini dan engkau tidak adil kalau mengundang nona itu untuk diajak makan sedangkan aku tidak diundang dia menghampir Bong Ki sambil tersenyum. Berilah aku seekor kuda, boncengan juga boleh dan aku akan mengikut kalian, ikut pula makan minum gratis, hehehehem, orang sinting bentak Bong Ki, akan tetapi karena dia merasa curiga, tangannya menyambar dan tangan itu telah mencengkeram pundak Wee San pemuda itu berteriak kesakitan dan pedang serta buntalannya telah dirampas oleh Bong Ki. Sumoy, periksa ini buntalannya kata Bong Ki sambil melemparkan buntalan itu kepada Kim Hong. Gadis itu menerima buntalan dan melompat turun dari atas kudanya. Wee San yang sudah dilepas pundaknya, menyeringai dan mengadu-adu kesakitan sambil memandang kepada Kim Hong yang melepaskan ikatan buntalan pakaannya. Aih, nona, awas jangan sampai jari-jari tanganmu terbakar teriaknya dan teriakannya itu demikan bersungguh-sungguh sehingga mengejutkan banyak orang yang menyangka bahwa ada rahasia atau racunnya dalam buntalan itu. Akan tetapi Kim Hong adalah seorang yang waspada, ia hanya tersenyum mengejek dan tetap membuka buntalan itu tidak terjadi kebakaran atau bahaya apapun menimpa tangan gadis itu. Isinya hanya pakaian dan tempat makanan dan minuman, tidak ada apa-apanya yang aneh. Hem, kenapa kau tak dikatakan jari-jari semua iku dapat terbakar bentak bongki marah? Hehehe, ada pakaian ku, celana dan baju yang belum ku cuci, bekas ku pakai, maka aku katakan agar jangan sampai tangan nona itu terbakar, eh, maksudku kotor. Beberapa orang prajurit tertawa mendengar ini dan wajah Kim Hong berubah merah sekali mendengar bahwa baru saja ia memegang celana yang bekas dipakai dan belum dicuci, dapat dikatakan masih hangat. Maka pemuda itu tadi memperingatkan agar tangannya jangan sampai terbakar, ia membuang buntalan itu ke arah pemiliknya. Ihaha, joroh katanya.